assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku di pagi hari di bulan ramadhan yang ketiga mohon maaf ya teman-teman aku tuh emang jarang upload karena keterbatasan waktu dan HP ya HP aku terkadang sering dipakai sama anak aku mohon dimaklum ya teman-teman dan ini aku ke pasar tradisional mau belanja kebutuhan di bulan kuasa gitu ya teman-teman dan aku juga beli cuma sayuran sedikit aja ya teman-teman karena di pasar Bandrek aku belanja ke pasar Bandrek gitu harganya mahal-mahal ya kalau untuk sayuran beda lagi sama yang di limbangan ini tuh deket ya pasarnya sebenarnya tapi aku naik angkot gitu 5 menit juga nyampe ya kalau naik angkot beda sama ke pasar limbangan lumayan agak jauh gitu dan aku juga ke Alpharmat ya aku mau beli sirup aja karena di pasar semua toko belum menyediakan sirup-siropan ya teman-teman jadi aku kesini beli susu sama eh sirup disini tuh banyak sekali diskon-diskon ya teman-teman cuma aku enggak dulu deh aku belanja hemat dulu hanya untuk keperluan aja ini tuh pagi-pagi banget ya aku ke pasar sekitar pukul enam dan pas setengah tujuh jam tujuh gitu ya pas aku mau pulang lihat Alpa udah buka gitu jadi aku kesini aja mampir sedih sebentar gitu dan ini Alhamdulillah aku udah pulang lanjut aku mau bongkar belanjaan aku nih aku hanya belanja sedikit aja ya teman-teman aku bawa uang 150 ribu dan nyisa sepuluh ribu ya buat ongkos aja jadi ongkosnya murah sih 3000 aja ke pasar banrek beda kalau sama di limbangan ya 5000 gitu ongkosnya dan ini aku juga beli keranjang ini ya lucu banget aku nyari-nyari storage yang putih tuh di tempat aku di daerah aku tuh belum ada gitu ya teman-teman tapi nggak papa ya ini juga menurut aku lucu banget tadi ada dua sih sama yang pink cuma aku enggak dulu gitu beli satu aja dulu dan ini yang aku belanjain ada kol 3000 wortel 2000 bakso 5000 beli cabai rawit 2000 dan lumpia 6002 plastik gitu ya dan ini ada sirop yang di Alfa itu merek Alfa harganya Rp12.000 gitu ya teman-teman dan sirup ABC sekitar Rp10.000 gitu ya aku lupa lagi dan minyak Rp15.000 ada masoko dua milo Rp19.000 dan presko Rp11.000 dan indomil itu aku beli sekitar Rp16.000 gitu ya lagi promo kalau nggak salah aku masih lupa lagi dan ini ada juga pewangi pakaian dan susu Oke teman-teman hanya itu aja belanjaan keperluan aku mudah-mudahan cukup untuk beberapa hari ya karena ini udah memasuki akhir bulan ya teman-teman jadi belanja aku hanya segini aja dan lanjut aku mau eh apa ya yang potek-potekin ya eh disimpan aja seperti ini biar mudah pas mengambil ya anak-anak pasti kesusahan untuk mengambilnya Oh ya teman-teman aku juga belum sapa-sapa nih teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezikinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin sebelum lanjut ke videonya juga mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video aku comment dan subscribe-nya jangan lupa juga bunyiin tombol merahnya ya biar teman-teman dapat notifikasi dari video aku selanjutnya dan ini potek-potekinnya udah selesai untuk kopi dan susu aku satuin aja ya teman-teman karena aku belum punya banyak storage cuma ini aja yang aku punya dan aku paling punya yang buat di kulkas aja ya teman-teman yang putih-putih gitu dan ini juga lanjut aku refill masako ke sini ya biar pas masak nggak ribet gitu dan ini juga untuk keluangi pakaian aku aku simpan di wadah seperti ini ya biasanya sih aku gantungin cuma kalau lagi pengen aja ya biar seru aja gitu bikin konten seperti ini eh lanjut juga ini aku masukin si cabai rawitnya nih ini buat makan bakwan ya nanti sore aku bikin gorengan ya karena aku puasa tuh sering banget bikin gorengan jadi harus selalu ada cabai rawit atau saus gitu ya cuma tadi aku lupa ya beli saus eh padahal aku sering beli itu ya belinya sih di warung gitu tapi nggak papa ya lain kali aja gitu dan ini juga aku mau refill call-nya ya aku bagi dua aja karena nggak muat wadahnya kekecilan jadi aku bagi dua aja aku juga mau ucapin nih terima kasih banyak yang udah mau mengklik video aku yang udah meng-like yang udah mensubscribe terima kasih banyak ya teman-teman semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah subhanahuwata'ala amin dan ini wortelnya sedikit banget ya 2000 gitu beda sama kalau di tukang sayur menurut aku lebih murah di tukang sayur gitu ya aku dulu sering beli 2000 tuh dapat banyak itu makanya aku jarang beli di pasar bandrek gitu ya temen-temen karena di tukang sayur lebih murah gitu menurut aku harganya sih pas gitu ya eh daripada harus ke pasar nambah ongkos lagi gitu jadi aku jarang beli sayuran ke pasar hanya sedikit aja ya temen-temen oh ya gimana nih puasa ketiga hari ketiga maksudnya semuanya semoga pada lancar ya temen-temen dan ini aku mulai merapihin ke tempatnya masing-masing dan ini persabunan aku Alhamdulillah masih banyak jadi aku nggak banyak beli banyak gitu dan ini seperti aku selalu simpan di sini ya nggak di dapur karena di dapur tuh suka masih berdebu gitu karena atapnya belum aku kasih pelapon jadi selalu disimpan di tempat ini dan Alhamdulillah udah selesai gitu ya oke temen-temen sampai disini dulu ya untuk video kali ini mohon maaf bila ada perkataan aku yang salah atau yang tidak berkenan ya temen-temen oke sampai disini dulu terima kasih yang udah mau menonton video aku jangan lupa untuk like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye